Safda TV Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du Pertama, kita bersyukur pada Allah SWT Atas ni'mat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad s.a.w Keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian Pada kesempatan pagi ini, kita akan kembali Melanjutkan pembahasan buku Encyklopedi Akhlak Salaf Sampai bab keempat Tentang hasad, yaitu terapi hasad Ya, kita sampai pada pembicaraan tentang hasad pada terapinya Bagaimana menyembuhkan penyakit hasad Atau paling tidak kita meminimalisirnya Ya, hilang sama sekali enggak bisa Enggak mungkin hidup di dunia tanpa hasad Itu di sorga nanti, enggak ada hasad Ya, walaupun bertingkat-tingkat kedudukannya di sorga nanti Tapi enggak ada hasad Gimana itu ya Ada yang dapat bidadari lebih banyak daripada yang lain Tapi enggak ada hasad Gimana itu Ada yang dapat istana lebih luas daripada yang lain Tapi enggak ada hasad Ya, itu di sorga itu Kita bukan di sorga ini Kita tidak sedang di sorga Kita sedang di dunia Maka Kita disebutkan Kita sebutkan di sini terapinya ya Bukan Menghilangkan hasad sama sekali Enggak bisa Hati manusia Ada empat macam Ya, ada empat macam hati manusia Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj Ayat 52 sampai 54 Ya, Al-Hajj ayat 52 sampai 54 Di situ Allah ceritakan Empat macam hati manusia Yang pertama Hati para Nabi dan Rasul Ya, yang Allah jaga dari gangguan setan Itu hati Hamba-hamba yang ma'asum ya Nabi dan Rasul kan ma'asum ya Enggak bisa disamakan hatinya dengan hati kita Itu jenis pertama Jenis kedua Hati yang mati Hati yang mati Ini hati orang kafir dan munafik Kemudian hati yang sakit Ini hati yang sakit ini adalah hati orang-orang fasik Ya, itu hati yang sakit Banyak penyakit-penyakit hati Di antaranya ahasat ini Ini hati kebanyakan manusia lah Dan yang keempat Yang terakhir adalah hati yang mukbit Yaitu hati orang-orang soleh Yang derajatnya tinggi Wali-wali Allah Misalnya hati para sahabat Ya, orang-orang soleh terdahulu maupun sekarang Ya, ini sedikit orang yang punya hati seperti itu Itulah empat macam hati manusia yang disebutkan Oleh Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Ighatatullah Fan Ya, yang pertama Kolbun Salim Kolbun Hay Ini hati orang-orang soleh Yang kedua Kolbun Mayit Ini hati orang-orang kafir dan munafik Yang ketiga Kolbun Marit Ini hati orang-orang fasik Dan hati kebanyakan manusia Mungkin juga hati kita Ya, hati yang ber Penyakit Ya, yang keempat Tidak disebutkan sih Sama Ibn Al-Qayyim Karena ini pengecualian ya Beliau menyebutkan tiga saja Yang keempat ini Atau yang disebutkan di surat Al-Hajj Ayat 52 Ya, itu tidak disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Ada, baca ayatnya Ya, itu dia Ya, taib itu hati para Nabi ya Yang tidak akan bisa disamakan dengan hati yang lain Hati Nabi itu Misalnya Nabi kita Muhammad SAW Hatinya dicuci, dibersihkan Dua kali bahkan Waktu kanak-kanak Dan ketika beliau dewasa Ya, dan Allah melihat hati manusia Allah dapati yang terbaik adalah hati Muhammad SAW Maka dipilih Untuk mengemban risalahnya Ya, untuk menerima wahyunya Para jemaah yang dimuliakan Allah Taib Kita akan Membahas Poin keempat Di dalam bab hasat Yaitu terapinya Bagaimana kita Mentreatment Penyakit yang Kita bawa dari lahir Ini Ya Penyakit yang kita bawa dari lahir Yaitu penyakit hasat Dia sudah nempel bersama Syahwat Ya Makanya Anak-anak Itu ada hasat Padahal gak diajari Sama orang tuanya Kenapa ada hasat Tahu hasat gitu Anak-anak Padahal gak diajari ya Pak Gak contoh juga Dari kakeknya Dari omnya Dari siapapun Tapi hasat aja dia gitu Kenapa itu Ya memang ada disitu Dia nempel bersama Hawa Napsu Syahwat Para jemaah yang dimuliakan Allah Karena kita di dunia Ya Kita di dunia Kita langsung ya Yang pertama Yang pertama adalah Menggugah kesadaran dulu Itu yang pertama Itu harus ada kesadaran Akan penyakit ini Karena ada yang mengklaim Wah hati saya gak ada hasatnya Dia sedang berbohong kepada dirinya sendiri Kalau seperti itu Dia gak akan sadar Bahwa dia ada penyakit Itu dia Ini hati siapapun lah ya Apa kata Hassanul Basri Yang sudah kita bahas Tidak ada satu orang pun Melainkan ada Penyakit ini padanya Hanya saja ada yang berhasil Ya Mengatasinya Mengendalikannya Ada yang gagal Itu aja bedanya Itu kata Hassanul Basri yang sudah kita bahas sebelumnya Ya Maka yang pertama ini adalah Nomor satu Harus sadar itu Jangan merasa secure Aman Ya bebas Padahal ternyata tidak Ya terapi pertama Agar terbebas dari hasat adalah Menyadari dan meyakini Bahwa ini adalah penyakit akut Yang harus disembuhkan Tanpa kesadaran ini Ya gak mungkin lah Ya Seperti orang yang sakit Tapi gak Mengakui dia sakit Lalu gak mau berobat Ya Orang kena Gula misalnya Ada sebenarnya Sudah diperiksa Dicek Tapi dia gak mau berobat Ya Ini bercuma Dia akan Mati Karena penyakitnya Demikian juga Orang yang gak sadar Hasat itu ada pada dirinya Mungkin Hatinya akan mati Karena penyakit hasatnya itu Maka orang itu Harus punya kesadaran Ya Itu yang pertama Tanpa ini Gak mungkin melangkah Ke Poin-poin berikutnya Gak mungkin Tutup buku sudah Case close Istilahnya Apa case close Ya tutup buku Ya udah Gak ada lagi dia Bicara tentang Penyembuhan Atau Apapun Karena banyak juga Orang yang Seperti itu Maka kesadaran ini Perlu ilmu Ya Yang bermanfaat Makanya kita harus Sering-sering dengar Kajian Ya terutama Tentang hasat ini Ya Ini membinasakan Bani Israel Bayangkan Satu bangsa besar Hancur Rontok Karena hasat Bahkan di kalangan Orang-orang terpilih Terpelajar Terdidik diantara mereka Yaitu ulama-ulama mereka Ya Bagian Bainahum Kata Allah Ya Saling hasat Satu sama lainnya Itu di kalangan Terpelajarnya Kalangan khusus Istilahnya Kalangan Kasta tertingginya Ya bagaimana Di bawahnya Para jemaah yang Dimuliakan Allah Jadi ini Seperti yang Kita sebutkan Gak ada yang Selamat darinya Kecuali satu lah Para nabi dan rasul Ya Para jemaah yang Dimuliakan Allah Nah demikian Taib Selain itu Gak ada yang selamat Itu yang harus kita Sadari itu Kesadaran itu Harus ada Ya supaya Kita serius Ya bagaimana Kita menyembuhkan Dan bisa Meredam Hasat ini Ya Karena orang yang Ya kita katakan Terus Mentretmen Hatinya Ya akan Semakin mudah Baginya untuk Mengatasinya Ada gejolak Ada dorongan Tapi bisa Ditahan dan diredam Gak diikuti Hasat ini Kalau diikuti Makin lama Makin hancur Ya Gak terasa itu Ya terutama Dalam hal Persaingan dunia Ya Gak mungkin Orang hidup di dunia Gak berkompetisi Tentang dunianya Ya Itu terjadi Di semua level Makanya kita katakan Hasat ini ada Di kalangan orang miskin Ya ada Di antara Sama orang miskin Di antara Sama tukang beca Sama ojol Ya Orang-orang yang Satu profesi Bahkan Semakin dekat Semakin ada Banyak persamaan Semakin besar Hasat Ya Ya Semakin jauh Ya mungkin Semakin kecil Kemungkinan hasat Maka kita Gak mungkin Hasat kepada orang Yang gak kita kenal Iya kan Gak kita kenal Dia Untuk apa hasat Ya semakin dekat Semakin besar Potensi hasat Maka hasat Di kalangan keluarga Itu besar juga Walaupun Secara lahiria Ya mungkin Senyum-senyum aja Tapi dalam hati Siapa yang tahu Kadang-kadang Ada momennya Muncul hasat itu Misalnya pada waktu Pembagian warisan Iya kan Baru muncul Hasatnya Di situ Tahulah selama ini Ternyata Memendam sesuatu Para jemaah yang dimuliakan Allah Ya begitu juga Di dalam pergaulan Kadang-kadang ada momennya Begitu keluar Hasat itu Ya Mulailah muncul Yang aneh-aneh Gitu Senyuman berganti Jadi hujatan Keramahan menjadi Permusuhan Dan lain sebagainya Itulah hasat Susahlah Kita katakan Ya selamat dari ini Dan perlu Kita katakan Keseriusan Ya kesungguhan Mujahadah Untuk bisa mengatasinya Ya wallahu'alam bisawab Yang kedua Yang pertama tadi Sudah kita bahas ya Yaitu Harus ada kesadaran Yang kedua adalah Memperdalam Pengetahuan Syariat Yaitu ilmu Ya Menyibukkan diri Dengan ilmu Itu salah satu Cara Untuk Meredam hasat Meredam ya Sehingga Perhatiannya itu Lebih terfokus Kepada Dirinya Ya menyebukkan diri Dengan ilmu itu Artinya kita Menyebukkan diri Dengan kemaslahan Perhatian Diri kita Ya ilmu yang kita Maksud disini adalah Pengetahuan syariat Ya seperti yang kita Sebutkan tadi Ya seorang yang ingin Mengobati hasat Harus punya Pemahaman agama Baik dalam konteks Yang mujmal Maupun Tafsil Global Maupun Terperinci Ya Yang dimaksud Dengan pemahaman agama Yang bersifat global Adalah meyakini Menyadari Bahwa segala sesuatu Telah ditetapkan Berdasarkan Kada dan Kadar Allah Yaitu Keimanan Kepada takdir Yang benar Pengetahuan yang benar Berkaitan dengan Iman kepada takdir Ya Ini penting Bahwa segala sesuatu itu Ada yang Menuliskannya Tertulis Ya Rezeki Tidak tertukar Ya Allah menjamin Rezeki setiap orang Rezeki itu Sesuatu yang Kadang-kadang Bentuknya Tidak diketahui oleh manusia Jangan Pernah mengira Ataupun berburuk sangka Kepada Allah Allah tidak memberi kita rezeki Nah inilah Kesan Apa namanya Keimanan yang harus dibangun Berkaitan dengan Iman kepada Tak Takdir Ya Semakin kuat Pengetahuan Ilmu Kepada Iman Kepada takdir ini Ya Maka akan semakin Kokoh hatinya Enggak mudah Masuk Bisikan setan itu Kedalam hati Kadang-kadang kan Setan itu ya Memisikkan was-was Oh kamu Ditelantarkan Sama Allah Percuma kamu Melakukan ini Dan itu Nasibmu Begini-begini Saja Sipulan itu Coba lihat Nah Dibisikannya Bisikan-bisikan Seperti itu Maka kita pun merasa Ah percuma Percuma saya Jadi orang baik Percuma saya Ini Percuma saya Itu Maka ketika dia Mulai meninggalkan Amal solehnya Karena Suuzon Seperti ini Maka Hasatnya pun Akan semakin Membara Ya Hasatnya pun Akan semakin Membara Ya Bisa kita tebak Dia akan Melaksanakan Tuntutan Hasatnya Hancurlah dia Ya Jadi apa-apa Yang dikehendaki Allah pasti terjadi Apa-apa yang tidak Dikehendaki Tidak akan terjadi Kita tahu itu Kadang-kadang kita ilmui Tapi di lapangan Kita lupa Dan kita tidak bisa terima Ya Para jemaah yang dimuliakan Allah Nah dari sini Dia akan Seorang hamba itu Akan meyakini Bahwa Allah Tidak akan salah Dalam menetapkan Rezeki manusia Pembagian Rezeki manusia Ketamakan Dan kedengkian Seseorang tidak akan Menghambat Turunnya rezeki Yang telah ditakdirkan Kepada seseorang Ya Nah demikian Istilahnya Rezeki Tidak akan tertukar Sudah ditulis Dan tidak akan tertukar Ya kita Tinggal terima Hingga kita Akan pergi Dari dunia ini Dengan membawa Semua rezeki Yang telah Allah Tulis Ya Tidak akan Mati Seorang itu Hingga dia Sampai kepada Akhir Rezekinya Ada Akhir Rezeki Rezeki terakhir Ya itulah Rezeki Yang akan kita terima Selama di dunia Tidak akan Ditambah Dan tidak akan Dikurangi Para jemaah yang Dimuliakan Allah Ada pun Pembahaman itu Yang secara Global ya Secara Mujmal Ada pun secara Terperinci Adalah Menyadari bahwa Memelihara hasad Berarti Membiarkan Setitik kotoran Menodai Sebelanga Mata air Keimanan di hati Artinya Hasad itu kan Dosa ya Kita tahu itu Dan dosa itu Ada bintik Ya Nabi mengatakan Apabila seorang Hamba Berbuat dosa Maka akan Dibintikkan Satu Titik hitam Itulah Rona Pada hatinya Jika dia ulangi Nambah Bintiknya Jika dia Taubat Terhapus Ya Namun Jika dia ulangi Lagi Dia tambah Dosanya Maka Akan Menutupi Hatinya Hatta Hingga Bintik-bintik Itu Menutupi Hatinya Cuma kita Harus sadar Dosa itu Ada Tingkatan Ada dosa Kecil Ada dosa Besar Kalau yang kita Lakukan hanya Dosa kecil Mungkin bintik-bintiknya Itu perlu Banyak ya Untuk Menutupi Hati Tapi kalau dosa Besar Bintiknya Itu juga Besar Cukup Satu Dua dosa Besar Untuk Menutupi Hati Terutama dosa-dosa Seperti misalnya Contohnya ya Kezaliman Yang paling besar Itu kezaliman Kepada Allah Yaitu Si Itu langsung Nutup hati itu Dengan Bintiknya Itu Ya Bagaimana Allah Matikan hati Seseorang Dengan sirik Yang dia Lakukan Bisa jadi Langsung Sekarat Langsung Mati Tidak Tertolong Lagi Maka Hati-hati Dengan Sirik Yaitu Akan Menutupi Seluruh Hati Kita Apalagi Coba Lihat orang Yang sudah Doyan Sirik Kita katakan Yang Tidak Mempan Lagi Itu Karena Orang-orang Yang berbuat Sirik Itu Kadang-kadang Dia merasa Melakukan Ketaatan Satu yang Benar Dia lakukan Karena Sirik Ini kan Dalam Ibadah Soalnya Ibadah Yang dia berikan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bintiknya Juga Besar Itu Demikian Juga Kezaliman Kepada Manusia Itu Bintiknya Tidak Sama Dengan Dosa Kecil Ya Coba Lihat Orang-orang Yang suka Menzalimi Orang Lain Itu Langsung Itu Mungkin Satu Dua Kali Aja Dia Berbuat Zalim Kepada Orang Lain Langsung Nutup Hatinya Itu Karena Bintiknya Bukan Seperti Bintik Dosa Kecil Yang Setitik Itu Titik 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 Orang-orang Manusia Enggak akan Lepas Dari Dosa Tapi Hati-hati Dengan Dosa-dosa Tertentu Yang Nabi Juga Peringatkan Itu Itu Bisa Langsung Menutupi Hati Mungkin Hanya Perlu Satu Dosa Besar Seperti Itu Untuk Menutupi Hati Dan Itu Yang terjadi Orang-orang Seperti Ini Langsung Menutup Hatinya Susah Untuk Kembali Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Nah Taib Jadi Demikian Kondisi Hati Manusia Dengan Dosa Yang Dia Lakukan Dan Hasad Ini Termasuk Dosa Tergantung Seberapa Besar Hasad Itu Dalam Hati Semakin Besar Semakin Besar Juga Noktahnya Itulah Yang Allah Sebutkan Di Dalam Al-Quran Rona Bahkan Tidak Seperti Yang Mereka Duga Sebenarnya Rona Itu Jadi Bahasa Indonesia Rona Rona Yaitu Noda Yang Menutupi Hati Mereka Akibat Dosa Yang Mereka Lakukan Makan Yak Sibun Akibat Dosa Yang Mereka Lakukan Para Jamai Jadi Membiarkan Memeliar Hasad Berarti Membiarkan Setitik Kotoran Menodai Hati Kita Semakin Sering Itu Berulang Ulang Maka Semakin Banyak Bintik Bintik Itu Ya Karena Hasad Merupakan Bentuk Penentangan Terhadap Ketetapan Dan Pembagian Allah Ya Dan Hasad Juga Merupakan Pengkhianatan Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Ya Kepada Allah Itu Bentuk Su'uzon Kepada Muslim Itu Bentuk Khianat Para Para Jemaah Demuliakan Allah Ya Nah Dengan Ini Seorang Itu Akan Dia Berusaha Dengan Pengetahuan Ataupun Dengan Kesadaran Seperti Itu Seorang Itu Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Bisa Mengendalikan Hasadnya Para Jemaah Yang Demuliakan Allah Ya Tidak Dia Pelihara Terus Dia Besarkan Terus Penyakit Itu Di Dalam Hatinya Fat Bin Sirin Mengatakan Aku Tidak Pernah Dengki Kepada Orang Lain Dalam Urusan Duniawi Sebab Kalau Sekarang Ditakdirkan Menjadi Penghuni Surga Bagaimana Bisa Aku Mendengkinya Sementara Itu Dia Berjalan Menuju Surga Sebaliknya Jika Dia Ditakdirkan Menjadi Penghuni Neraka Bagaimana Bisa Aku Dengki Kepadanya Sedangkan Dia Berjalan Menuju Neraka Jadi Yang Kita Hasati Itu Itu Kan Sebenarnya Tidak Lepas Apakah Dia Penghuni Surga Atau Penghuni Neraka Kalau Dia Penghuni Surga Untuk Apa Hasat Kepadanya Dia Sedang Berjalan Menuju Surga Justru Kalau Kita Tahu Itu Kita Akan Mengikutinya Kalau Dia Penghuni Neraka Untuk Apa Juga Hasat Kepada Penghuni Neraka Para Jemaah Yang Dimuli Akkan Allah Untuk Apa Kita Hasat Kepada Penghuni Neraka Kita Lebih Beruntung Darinya Para Jemaah Yang Dimuli Akkan Demikian Muhammad Bin Sirin Memotivasi Dirinya Supaya Terbebas Dari Hasat Para Jemaah Yang Dimuli Akkan Allah Artinya Disini Poin Yang Bisa Kita Petik Dari Perkataan Ibnu Sirin Adalah Jadikan Urusan Akhirat Sebagai Patokan Barometer Makanya Ada Perkataan Dari Abdullah Ibnu Mubarak Jika Ada Orang Yang Mengajak Berkompetisi Dalam Urusan Dunia Maka Ajak Dia Kompetisi Dalam Urusan Akhirat Jangan Diikuti Ya Kompetisi Dunia Itu Gak Ada Yang Menang Gak Ada Yang Kalah Sebenarnya Yang Menang Jadi Arang Yang Kalah Jadi Abu Yang Anfaedah Juga Kita Berkompetisi Dalam Urusan Dunia Maka Dari Itu Ini Perkataan Muhammad Bin Sirin Poin Yang Bisa Kita Petik Adalah Ya Jadikan Akhirat Itu Sebagai Ukuran Sehingga Kita Musabakoh Nyanya Itu Fastabikul Nyanya Itu Fastabikul Khay Khairat Berlomba Lomba Di Dalam Urusan Akhirat Kenapa Karena Berlomba Lomba Dalam Urusan Akhirat Ini Tidak Terhitung Hasad Yang Tercelah Ini Termasuk Hasad Yang Dibolehkan Seperti Yang Dicontohkan Nabi Hasad Allah Isnata Ini Tidak Ada Hasad Kecuali Pada Dua Orang Siapa Dia Seorang Yang Berilmu Dan Seorang Yang Berharta Kemudian Dia Bersedekah Berilmu Kemudian Dia Mengajarkannya Jadi Ilmu Yang Bermanfaat Hartanya Menjadi Sadakah Jariah Ini Yang Perlu Kita Hasati Hasat Disitu Enggak Negatif Kenapa Mendorong Kita Untuk Lebih Baik Makanya Ibn Sirin Mengatakan Itu Supaya Kita Menjadikan Akhirat Sebagai Ukuran Akhirat Sebagai Ukuran Bukan Dunia Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Yang Ketiga Melakukan Amal Yang Bermanfaat Amal Yang Bermanfaat Ini Lebih Kepada Pemanfaatan Waktu Menyibukkan Diri Dengan Sesuatu Yang Nafik Bermanfaat Hingga Ada Ungkapan Orang Hasad Itu Sebenarnya Kurang Kerja Atau Apa Namanya Kita Katakan Kurang Kerja Kerja Yang Bermanfaat Kerjanya Hasad Memang Mungkin Orang Yang Menghabiskan Waktu Dengan Melihat Orang Lain Misalnya Apalagi Zaman Sekarang Zaman Dimana Hasad Itu Ada Ada Salurannya Ya Salurannya Apa Medsos Nah Itu Hati-hati Ya Kadang-kadang Berita-berita Itu Berita-berita Yang sampai Itu Mempengaruhi Hati Kita Memperparah Hasad Itu Yang mana Kalau kita Tidak Tahu Aman-aman Aja Sebenarnya Ya Kalau kita Tidak Tahu Ya Banyak Informasi Ini Itu Kita Menjadi Julid Kata Orang Julid Apa 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 Bu Julid Itu Bu Iyalah Itulah Dia Yang ingin Tahu Orang Lain Cari-cari Tahu Berita Orang Lain Kita Kepo 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 Tambah Julid Lengkap Itu Penderitaan Sebenarnya Gini Kalau kita Tahu Berita-berita Itu Yang kadang-kadang Masuk di WA story Di Insta story Atau Di halaman Facebook Kita Tahu Itu Aman Hati Kita Tapi Karena Ada Dia Di Handphone Coba Ibu Buka Handphone Pasti Yang Dibuka Instagram WA story Iya kan Betul Enggak Bu Ini Kan Bukan Cakap Bohong Kan Iya Kalau Ada FB Buka FB Kalau Main Twitter Twitteran Kan Begitu Pokoknya Medsos Atau Kadang-kadang Buka Berita-berita Artis Kan Selebriti Yang Memang Mengajarkan Hasad Iya Pamer-pamer Kan Gitu Alasannya Apa Review Review Atau Apa Sebutannya Banyak Apa-apa Padahal Sebenarnya Ngajari Hasad Apa Mengajari Kita Hasad Apa Namanya Secara Tidak Sadar Itu Menanamkan Benih-benih Hasad Dalam Hati Mengajari Kita Ini Cara Hasad Kalau Kita Enggak Tahu Itu Enggak Disibukan Dengan Itu Semua Aman Hati Kita Sebenarnya Kalau Enggak Percaya Coba Sebulan Iya Coba Coba Sebulan Tidak Mengikuti Hal-hal Semacam Itu Sebulan Bukan Artinya Selamanya Enggak Coba Aja Sebulan Enggak Bermedsos Coba Silahkan Aja Tapi Coba Dulu Iya Kan Mau Coba Bu Habis Kajian HP Kumpulkan Sama Suami Atau Dikosongkan Semuanya Di Uninstall Semua Itu Jadilah Handphone Jadul Hanya Bisa Telepon Dan SMS Ya Sebenarnya Kita Enggak Butuh Itu Tapi Akhirnya Kita Merasa Itu Satu Kebutuhan Kita Cari-cari Jadinya Cari-cari Berita Ada Orang Hidupnya Itu Selalu Ingin Tahu Padahal Enggak Perlu Juga Apa Semua Kita Harus Tahu Kan Enggak Juga Biarkan Aja Itu Kadang-kadang Orang Yang Enggak Punya Fokus Dalam Hidupnya Ngaur Aja Hidupnya Hatinya Itu Seperti Yang Digambarkan Nabi Seperti Bulu Di Padang Pasir Masalul Kolbi Kata Nabi Kari Syatin Bi Arden Falat Perumpamaan Hati Itu Seperti Bulu Di Gurun Pasir Yukol Libuh Riyahu Kata Nabi Dibolak Balikkan Oleh Angin Nah Kalau Hati Kita Seperti Itu Seperti Bulu Tadi Yang Dilepas Di Padang Pasir Ya Memang Enggak Bisa Dikendalikan Kadang Kadang Mau Begini Kadang Mau Begitu Maunya Apa Juga Enggak Jelas Ya Kadang Kesini Kadang Kesitu Kadang Mau Ini Kadang Mau Itu Macam Hidup Itu Tidak Ada Tujuan Jadinya Ya Para Jemaat Orang Begini Dia Mau Begitu Orang Begitu Dia Juga Mau Begitu Karena Ada Orang Itu Hidupnya Melihat Hidup Orang Lain Apa Yang Dilekkan Orang Kalau Enggak Percaya Jangan Coba Antem Hidup Dengan Hidup Orang Lain Begitu Seolah Rezeki Manusia Harus Sama Kan Enggak Juga Itu Ciri Ciri Orang Yang Hidupnya Enggak Fokus Ya Kalau Orang Ada Tujuan Hidupnya Dia Enggak Terpengaruh Karena Dia Ada Purpose Ada Tujuan Orang Begini Begitu Dia Enggak Peduli Nah Sekarang Tujuan Kita Apa Itu Tanya Masing Masing Mana Tahu Kita Demikian Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Hingga Kita Tidak Merasa Gagal Dalam Hidup Ini Banyak Orang Yang Tujuannya Dunia Kalau Dunia Enggak Dapat Dia Merasa Gagal Saya Gagal Jadi Manusia Saya Gagal Jadi Orang Makan Ada Orang Dia Sudah Jadi Orang Ini Belum Jadi Orang Gimana Dia Udah Orang Aneh Juga Kata Kata Yang Beredar Di Tengah Tengah Manusia Dia Udah Jadi Orang Sekarang Memang Selama Ini Dia Belum Orang Dan Yang Bicara Itu Belum Orang Rubahnya Itu Kata Kata Kita Tau Maksudnya Yaitu Kesuksesan Dunia Kan Begitu Demikian Itu Maksudnya Para Jemaah Yang Dimulihakan Allah Taib Jadi Manusia Itu Memang Perlu Tahu Dia Apa Yang Menjadi Tujuan Hidup Ya Karena Dia Tahu Kemana Jalannya Tahu Dia Kemana Perginya Dan Dia Gak Bisa Menghindari Itu Nah Orang Yang Fokus Dengan Tujuan Hidupnya Dia Lebih Bisa Mengendalikan Gejolah Hati Gejolah Hati Itu Banyak Ya Salah Satunya Hasad Tadi Para Jemaah Yang Dimulihakan Allah Ya Jadi Dia Hidup Itu Melangkahnya Pasti Nah Ini Dia Yang Ketiga Ini Yaitu Melakukan Amal Yang Bermanfaat Yang Bisa Mengantarkannya Kepada Cita-citanya Abdullah Bin Umar Pernah Mengumpulkan Keponakan Keponakan Masih kecil Keponakan Keponakan Kecil Anak Keponakan 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 Oh Jadi Ini Jadi Gubernur Mungkin Jadi Apa Begitu Jadi Ini Jadi Itu Banyaklah Keinginan Ya Kemudian Mereka Balik Nanya Kalau Paman Apa Cita-citanya Maka Beliau Menjawab Cita-cita Paman Masuk Surga Jadi Ya Ini Sebenarnya Pelajaran Kepada Anak-anak Itu Ya Bahwa Ada Cita-cita Yang Di atas Segala Cita-cita Yaitu Cita-cita Masuk Surga Para jemaah Yang dimuliakan Allah Ya Nah demikian Allahuaklam Bissawab Taib Ya Nah demikian Jadi Yang ketiga Melakukan Amal yang Bermanfaat Yaitu Melakukan Kebalikan Dari Amalan Negatif Yang Diakibatkan Oleh Hasad Hasad Ini Pasti Kalau kita Ikuti Mendorong Kepada Hal yang Buruk Itu Pasti Maka Lawan Itu Dengan Melakukan Kebalikannya Allah Mengatakan Di dalam Al-Quran Tolaklah Keburukan Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Hingga Orang Yang Ada Rasa Permusuhan Antara Kamu Dan Dia Akan Menjadi Seperti Teman Yang Setia Ya Hasad Ini Kan Dorongannya Ujungnya Kepada Permusuhan Ya Permusuhan Rivalitas Kan Begitu Ya Yang Tidak Ada Ujungnya Nah Maka Lakukan Kebalikannya Yaitu Dengan Menolak Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Supaya Menghadirkan Apa Kedekatan Ya Kedekatan Apalagi Coba Lihat Sahabat Itu Ya Mereka Adalah Generasi Terpilih Ya Yang Hatinya Bisa Mengendalikan Diri Dari Hasad Ya Lebih Daripada Yang Lain Ya Bukan Mereka Tidak Ada Hasad Tapi Mereka Bisa Mengendalikan Itu Maka Mereka Saling Bahu Membahu Untuk Satu Tujuan Yaitu Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seharusnya Kita Seperti Itu Ya Saling Bahu Membahu Nasihat Menasihati Di Dalam Kebaikan Kebenaran Kesabaran Dan Kasih Sayang Tawasi Bil Hakki Wasabri Wal Marhamah Itu Yang Harusnya Dilakukan Ya Bukan Apa Sebaliknya Menuruti Hasad Kemudian Memunculkan Permusuhan Ada Orang Yang Senangnya Rivalitas Selalu Mencari Titik Perbedaan Dan Selalu Permusuhan Ada Orang Yang Demennya Musuhan Tidak Tau Juga Itu Jangan Jangan Penyakit Jiwa Juga Ada Tidak Orang Yang Demennya Itu Bermusuhan Siapa Saja Diajaknya Musuhan Ada Juga Itu Berawal Dari Apa Semua Orang Diajaknya Untuk Bersaing Saing Dalam Urusan Yang Tidak Bener Dalam Urusan Dunia Misalnya Kemudian Berujung Kepada Permusuhan Biasanya Saling Sindir Menyindir Awalnya Seperti Itu Lama Lama Saling Jatuh Menjatuhkan Lama Lama Saling Membuka Aib Lama Lama Ya Membuka Aib Saudaranya Bukan Bukan Suatu Yang Salah Itu Ya Dan Itu Yang Terjadi Di Antara Manusia Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Maka Sedikit Orang Yang Bisa Menolak Keburukan Dengan Kebaikan Ya Kalau Hasat Itu Mendominasi Gak Mungkin Saya Katakan Gak Mungkin Ya Bisa Menolak Keburukan Orang Lain Dengan Kebaikan Ya Itu Tanda Kalau Kita Masih Suka Membalas Keburukan Dengan Keburukan Bahkan Keburukan Yang Lebih Hebat Artinya Apa Hasat Itu Kuat Dalam Hati Itu Tandanya Ya Kalau Kita Bisa Menolak Keburukan Dengan Kebaikan Dan Itu Berat Memang Itu Tanda Bahwa Hasat Itu Bisa Dikendalikan Bisa Gak Orang Jahat Nih Jahati Kita Buruk Dia Tapi Kita Balas Dengan Baik Ini Berat Kecuali Orang Yang Bisa Mengendalikan Hatinya Disinilah Ada Nampak Indikasinya Seberapa Besar Hasat Itu Dalam Hati Kalau Besar Itu Enggak Bisa Susah Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Biasanya Kata Orang Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba Artinya Apa Kebaikan Justru Dibalas Dengan Ke Keburukan Nah Ini Sebaliknya Keburukan Dibalas Dengan Ke Kebaikan Orang Kasih Tuba Kita Kasih Susu Dia Jamai Yang Dimuliakan Allah Wallahu A'lam Bissab Taib Nah Ini Dalam Pergaulan Sama Muslim Kita Kan Tau Pergaulan Kita Kita Muslim Bergaul Sama Muslim Kadang-kadang Kita Lupa Itu Saudara Kita Muslim Juga Yang Mana Dengan La Ilah Ilahlah Dia Masuk Surga Betul Enggak Nah Kalau Sama-sama Masuk Surga Nanti Ketemu Gimana Rasanya Selama Di dunia Dihasati Terus Rivalnya Ini Tau-tau Ketemu Gimana Coba Ya Di Surga Memang Gak Ada Hasat Tapi Itu Menjelaskan Kepada Kita Betapa Sia-sianya Dulu Apa Yang Kita Lakukan Ya Kan Sia-sia Kenapa Ya Sama-sama Sosorga Ya Maka Ini Coba Sama Muslim Ya Seharusnya Itu Bisa Kita Apalagi Sama Yang Heranya Sama Keluarga Satu Nasab Saling Hasat Karena Dunia Ini Ya Sebenarnya Apa Kita Katakan Permainan Syaitan Terhadap Hati Manusia Orang Yang Suka Melupakan Allah Ya Nasullaha Fanasiahum Fa'ansahum Amfusahum Orang Yang Suka Melupakan Allah Dalam Hidupnya Maka Allah Akan Buat Dia Lupa Kepada Dirinya Ya Orang Yang Suka Lupa Kepada Allah Ya Artinya Gak Ada Kedekatannya Dengan Penciptanya Kurang Zikir Mungkin Ya Kurang Amal Soleh Juga Hati Hati Kadang Kadang Suka Melayang Entah Kemana Ya Apa Akibatnya Allah Katakan Fa'ansahum Amfusahum Allah Akan Membuat Mereka Lupa Kepada Diri Mereka Sendiri Apa Artinya Ibn Al-Qawiy Menjelaskan Yaitu Allah Membuat Mereka Lupa Kepada Maslahat Diri Mereka Sendiri Ya Lupa Kepada Perkara Yang Membawa Maslahat Untuk Diri Mereka Sendiri Sehingga Apa Yang Dilakukan Selalu Kontraproduktif Gitu Tau Kontraproduktif Yaitu Merugikan Dia Merugikan Dirinya Sendiri Dan Dia Paham Itu Kalau Dia Lakukan Ini Rugi Dia Sendiri Ya Termasuk Menghasati Orang Yang Enggak Perlu Dihasati Ya Kita Katakan Ada Orang Yang Perlu Dihasati Ada Tadi Dua Hasat Atau Hasat Yang Baik Kan Begitu Ya Enggak Akhirnya Apa Dia Hancur Dengan Hasat Itu Rugi Sendiri Enggak Ada Untungnya Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Padahal Dia Tahu Itu Wallah Wa'alam Ya Jadi Lakukanlah Amal Yang Bermanfaat Ya Apabila Sifat Hasat Itu Mendorong Pemiliknya Untuk Mencemarkan Dan Fitnah Orang Yang Didengki Atau Dihasati Maka Amal Yang Asal Lakukan Adalah Menahan Lisan Dari Hal Yang Apabila Sifat Hasat Mendorong Kita Untuk Bersikap Sombong Saling Sombong Maka Dia Harus Memaksa Diri Untuk Bersikap Tawaduk Lawannya Dilawan Dengan Melakukan Amal Yang Berkebalikan Yidfa Billatihya Ahsan Ya Demikian Wallah Wa'alam Bissab Apabila Sifat Hasat Itu Mendorong Dia Untuk Ada Terlintas Dalam Hati Untuk Mencelakai Orang Yang Dihasatinya Maka Lakukan Kebalikannya Yaitu Bantu Dia Kadang-kadang Sifat Hasat Itu Justru Mendorong Kita Untuk Mencelakai Saudara Kita Wah Biarkan Aja Dia Biar Mampus Dia Saking Besarnya Hasat Itu Maka Balas Dengan Kebalikannya Lakukan Kebalikannya Itu Bantu Dia Nah Seperti Itu Para Jemaah Yang Dimulih Allah Wallahu Alam Bissawab Taib Nah Jika dia Mampu Memaksa Dirinya Untuk Melakukan Amal Kebaikan Seperti Itu InsyaAllah Itu Akan Menjadi Kita Katakan Pelindung Baginya Dari Dorongan Hasad Wallahu Alam Bissawab Menolong Orang Yang Ada Dorongan Dalam Hati Untuk Dihasati Itu Berat Seperti Yang Disebutkan Dalam Ayat Idfak Billatihya Ahsan Jarang Orang Punya Hati Sekuat Itu Jarang Kalau Ada Cuma Satu Dua Para Jemaah Yang Dimuliakan Itu Orang Yang Betul Tulus Hatinya Kalau Tulus Susah Itu Idfak Billatihya Ahsan Tadi Wallahu Alham Bissawab Karena Berbaik Kepada Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita Itu Biasa Normal Kalau Ada Orang Yang Baik Sama Kita Kita Sukai Kita Pun Melakukan Kebaikan Kepadanya Itu Normal Sudah Sewajarnya Seperti Itu Tidak Wajar Kalau Tidak Seperti Itu Tapi Dengan Orang Yang Ada Dorongan Kita Hasat Kepadanya Berbuat Baik Kepada Orang Seperti Itu Nah Ini Ujian Hati Fitnah Hati Itu Disitu Yang Keempat Terapi Ingin Sembuh Total Dari Penyakit Hasad Wajib Mengetahui Hal-hal Yang Menyebabkan Dirinya Terjangkiti Penyakit Ini Ya Hasad Kepada Orang Lain Lalu Mengubatinya Satu Persatu Misalnya Kalau Mendapati Sifat Sombong Dalam Dirinya Maka Sifat Buruk Tadi Harus Diobati Dengan Apa Tawadu Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Ya Jadi Kita Katakan Mencermati Sebab-sebab Karena Kita Ini Hidup Di Dunia Gak Akan Bisa Lepas Dari Hukum Sebab A Akibat Kita Sakit Ada Ada Sebabnya Yang Mengakibatkan Kita Sakit Misalnya Lingkungan Kalau Kita Bergaul Dengan Orang-orang Yang Biasa Hasad Biasanya Bergaul Di lingkungan Ahlu Dunia Yang Bicaranya Kalau Di majelisnya Dunia Yang Dibahas Pasti Potensi Hasad Disitu Akan Lebih Besar Betul Enggak Dan Kadang-kadang Kita Terbawa Rendong Istilahnya Terbawa Suasana Ikut Juga Lama-lama Itu Menjadi Sesuatu Yang Hinggap Di Dalam Hati Ya Mungkin Masalah Pergaulan Itu Salah Satu Sebabnya Banyak Sebab-sebab Hasad Ini Para Jamai Yang Demuliakan Allah Maka Cermati Sebab-sebab Munculnya Hasad Itu Kalau Bisa Diputus Dari Situ Ya Seperti Kita Katakan Kalau Ingin Selamat Dari Asap Matikan Apinya Itu Dia Kalau Asap Itu Membuat Kita Sesak Enggak Perlu Dikipas-kipas Asap Itu Makin Berkobar Asap Makin Banyak Makin Sesak Kita Tapi Apa Orang Yang Bija Akan Memadamkan Apinya Karena Enggak Ada Asap Kalau Enggak Ada Api Itu Cara Mudahnya Seperti Sihir Tau Sihir Obat Mujarab Selamat Dari Sihir Gimana Siapa Yang Tau Kalau Ada Orang Kena Sihir Atau Kita Kena Sihir Ya Nabi Aja Pernah Kena Sihir Artinya Itu Nyata Maka Apa Obat Mujarab Selamat Dari Sihir Sembuh Dari Sihir Itu Salah Sudah Belajar Bab Sihir Enggak Kita Butauhid Cara Ampuh Selamat Dari Sihir Mujarab Mujarab Salah Sihir Sihir Sebabnya Maka Caranya Biasanya Itu Mimpi Seperti Nabi Nabi Disihir Oleh Seorang Yahudi Kemudian Dinampakkan Dalam Mimpi Maka Terima Minta Dari 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 Benda Benda Yang Diambil Dari Tubuh Kita Misalnya Rambut Ya Rambut Biasanya Kan Bikita Atau benda-benda yang biasa kita pakai, sisir misalnya, atau apalah yang melekat pada kita. Baju, atau itu digunakan sebagai media sihir. Nah, biasanya itu disimpan, ditanam, atau disembunyikan oleh si tukang sihir ini. Maka cara ampuh untuk selamat dari sihir adalah menemukan benda sihir itu dan membakarnya. Selesai. Hilang itu langsung. Hilang langsung itu. Seperti nabi, ditanya, dinampakkan benda sihir itu di sebuah sumur. Disimpan di situ sama si tukang sihir ini. Kemudian dinampakkan dalam mimpi. Dibongkar, ternyata ada benda-benda itu. Dibakar, selesailah pengaruh sihir itu. Itu cara ampuhnya. Memadamkan, mengusir asap dengan memadamkan apinya. Kalau bisa, kan begitu ya. Yang tersebutkan tadi di kiri ya. Cuma, tidak akan hilang itu. Balik lagi, balik lagi. Karena ada jin yang disuruh untuk mengganggu. Dia keluar, dia pergi, tapi balik lagi. Gitu-gitu saja itu. Kita sudah menangani juga itu kasus-kasus orang-orang kena sihir. Dulu waktu di Jogja. Ya, waktu buka pondok. Itu memang suka duka buka pondok itu, ya begitulah. Kadang-kadang datang pasien kena sihir itu ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Banyak juga yang gagal itu. Ya, karena memang si penderita sendiri memang sudah kronis hatinya. Susah ya. Ya, itu memang kejahatan sihir itu luar biasa. Maka tukang sihir itu dihukum mati memang. Luar biasa. Ya. Gak semua hati orang kuat untuk bisa menangkal sihir pada dirinya. Ya. Dan banyak itu berujung dengan sesuatu yang menyakitkan. Kematian, gila, dan lain sebagainya. Ya. Wallahu'alam bisawab. Dan tahu enggak, dorongan sihir itu paling besar apa? Hah? Hasad. Orang main dukun itu, main sihir itu karena hasad. Kalau cuma iseng, itu enggak akan mencelakainya. Kalau iseng ya, ada satu daerah terkenal, daerah itu banyak tukang sihir. Iseng aja orang diisengi gitu ya. Itu enggak begitu jahat sebenarnya, walaupun jahat itu ya. Artinya itu sihir, bukan sihir yang bisa mencelakakannya. Ya. Biasanya kalau pergi dari situ, hilang pengaruh sihirnya. Dia ada radiusnya itu. Ya. Keluar dari radius itu, hilang pengaruh sihirnya. Jinnya itu enggak buntuti terus. Karena memang enggak ditugaskan dia untuk itu. Tapi kalau sihir yang memang dipakai jin itu untuk mencelakakan gitu ya. Ya maka dibuntuti terus kemanapun. Mau nyebrang lautan pun. Iya. Ada yang kena sihir, kata orang pintarnya lah gitu. Wah kamu pergi ke sebrang lautan, nyebrang laut dulu. Ya ini kan enggak seperti itu. Cara penanggulangan sihir kan enggak seperti itu. Pergilah dia ke Sumatera. Dia dari Jawa, pergi ke Sumatera. Sampai sana tembak parah pengaruh sihirnya begitu. Enggak hilang, balik lagi ke Jawa, diobati lagi. Enggak seperti itu cara menanggulangi sihir para jamaah yang dimuliakan Allah. Dia pikir nyebrang laut katanya hilang pengaruh sihir. Ya jinnya ikut juga. Karena jin ini memang diminta. Dia sudah dikasih sembahan dia. Dia sudah dapat sirik dari majikannya. Maka ya dia pun setia itu. Jin itu setia. Kalau kita kasih sirik kepadanya. Ya biasanya kan kalau seperti itu ya harus ada persembahan dan lain sebagainya. Kalau tukang sihir itu sudah jelas lah. Kadang-kadang orang yang minta sihir itu. Ini yang jadi korban sirik itu. Nah kalau dia sudah dapat itu si jin ini. Maka dia nembel terus. Setia itu jin melakukan tugasnya. Jadi jangan harap lepas. Ya. Kecuali ya dengan yang kita lakukan tadi ya. Memadamkan apinya. Ya. Wallahu'alam bisawab. Taib. Nah demikian ya. Jadi cermati perkara-perkara yang bisa menyebabkan hasad. Dan apa namanya. Segera ya kita hilangkan itu ya. Wallahu'alam bisawab. Masih banyak lagi. Ya nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Taib. Ya sampai disini dulu. Mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.